Dalam upaya menjaga kelestarian cagar budaya sebagai salah satu bentuk identitas bangsa, Dinas Kebudayaan Kota Palembang gelar sosialisasi cagar budaya Kota Palembang bertempat di Hotel 101 Jalan Raja Wali pada Kamis 28 Maret 2019. Ketika ditemui, PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Siti Emma Sumiatul mengatakan, sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat di Palembang dapat lebih memahami upaya pelestarian cagar budaya di Palembang, serta menghimbau masyarakat untuk dapat segera melapor jika menemukan hal yang diduga cagar budaya kepada pihak Dinas Kebudayaan Palembang, agar dapat segera didata. Selain itu, untuk memaksimalkan sosialisasi terkait pengetahuan budaya kepada masyarakat, Dinas Kebudayaan Palembang juga mengajak generasi muda untuk tergabung dalam Duta Budaya Dinas Kebudayaan Palembang untuk ikut melakukan sosialisasi secara berkala di tengah masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat lebih memahami lagi tentang upaya-upaya pelestarian cagar budaya, sehingga apabila masyarakat ada yang memiliki atau di tempatnya diketahui ada yang diduga cagar budaya, bisa didaftarkan dan didata. Sementara itu, Kabit Cagar Budaya dan Permusiuman Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Abdul Ghani mengatakan, kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi kedua yang digelar Dinas Kebudayaan Palembang. Sosialisasi ini diikuti oleh setidaknya lima komunitas yang peduli dengan cagar budaya. Kedepan untuk memastikan secara langsung terkait kelestarian budaya, pihaknya akan menggelar sosialisasi door-to-door. Seperti ini, namun kita langsung ke lapangan, ke lapangan ini, door-to-door untuk kemasyarakat-masyarakat. Itu sudah banyak ya, sudah lima ya, kurang lebih sudah lima komunitas yang sudah hasilnya bergabung. Itu setiap tahun itu kita undang. Pembeliannya kami sebagai Cipang dan CAU Kota Palembang, menjadi penyambung lidah dari Dinas Kebudayaan, memberikan informasi-informasi tentang budaya yang ada di Kota Palembang kepada masyarakat-masyarakat, terutamanya kepada remaja-remaja yang ada di Kota Palembang.